Pada bagian ini kita akan melihat sebuah bentuk limit yang khusus dan untuk ilustrasinya kita akan coba perhatikan gambar yang saya perlihatkan di samping ini. Jadi ada dua buah garis, garis yang berwarna hijau ini, kita perhatikan dulu garis yang berwarna hijau ini. Garis ini melalui dua buah titik yaitu A plus H, FA plus H dan A, FA. Dan kita dapat menghitung dengan mudah persamaan dari garis yang berwarna hijau ini itu dapat kita hitung sebagai Y dikurangi dengan FA dibagi dengan FA plus H dikurangi dengan FA dan harus sama dengan X dikurangi A dibagi A plus H kurangi A dan itu hanya memberikan kepada kita nilai H. Dan dengan begini kita dapat menuliskan bahwa Y persamaan garisnya akan berbentuk FA plus H dikurangi FA dibagi dengan H dikali dengan X min A plus FA. Nah dengan cara yang sama kita dapat menghitung persamaan garis ini dan garis ini dapat kita tuliskan sebagai M dikali dengan X kurangi A ditambah dengan FA seperti itu. Nah kalau kita ingin mendapatkan nilai M disini maka apa yang harus kita lakukan adalah mendekatkan titik A plus H dengan A dan itu dapat dilakukan dengan mengambil H menuju ke 0. Dengan demikian ketika H menuju ke 0 kita akan lihat bahwa nilai M ini akan didekati oleh nilai limit ini untuk H yang menuju ke 0 sehingga kita mendapatkan fakta ini. Garis yang berwarna kuning ini ini yang kemudian dikenal dengan nama garis singgung dan besarnya M itu tidak lain adalah bentuk limit ini jika limit ini ada.